Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan membahas terkait permintaan atau request dari para pengusaha atau pemilik pinjol kepada OJK yaitu untuk mempertimbangkan ulang besaran pinjaman pinjol yaitu bos-bos fintech ini pengen usulkan pinjaman itu pendanaannya itu hingga 10 miliar artinya ini pinjol minta OJK untuk sedikit melonggarkan aturan-aturannya sehingga yang awalnya setiap pinjol itu mempunyai batasan maksimal melakukan pendanaan itu sebesar 2 miliar sekarang mereka pengen naikin jadi 10 miliar dan ini OJK pun sedang mempertimbangkan permintaan dari para pinjol atau fintech tersebut nah kenapa saya bilang ini ada plus ada minusnya nah plusnya mungkin bagi sebagian orang yang seneng minjol itu mereka akan mendapatkan kesempatan atau peluang ya peluang yang tinggi untuk gampang dicairkan karena apa? kuotanya semakin diperbanyak jadi dari maksimal 2 miliar jadi 10 miliar artinya dari 2 miliar itu misal katakanlah seribu orang nah orang ke seribu satu tidak akan dicairkan karena melebihi kuota sedangkan kalau soal kayak gini ini artinya kalau udah 10 miliar bakal bisa dari seribu orang yang maksimal tadi minjam bisa sampai puluhan ribu orang yang minjam artinya makin banyak yang minjam makin tinggi pula kasus galbe yang terjadi kalau sudah makin tinggi kasus galbe yang terjadi makin banyak korban-korban gagal bayar pinjol yang mungkin masih awam dan gak ngerti cara menghadapi pinjol itu yang akan kesulitan nah ini saya gak tau ya apakah OJK akan mempertimbangkan dan menyetujuinya kalau sampai OJK menyetujuinya akan banyak timbul-timbul masalah ke depannya ya intinya ada yang diuntungkan dan pastinya juga bakal banyak yang dirugikan sebenarnya kalau nih kalau misal ya masyarakat itu serempak galbai habis pinjam besar-besaran yang ujungnya bakal bangkrut bakal rugi karena mengingat resiko gagal bayar atau tidak bisa bayar pinjaman online itu sebenarnya adalah cuma selik OJK gak ada resiko hukum secara pidana gak ada urusan dengan polisi dan lain sebagainya bayangkan 10 miliar terus kemudian yang pinjem galbai semua ya pinjol ujung-ujungnya mau ngapain ya justru cash flow mereka akan berantakan dan ujung-ujungnya juga putus asa untuk mendirikan perusahaan pinjol di Indonesia nah kenapa makin banyak pinjol makin banyak investor dari luar ya karena Indonesia adalah lahan empuk lahan basah dimana banyak banget memang orang-orang yang menyukai minjol di Indonesia ini makanya itu banyak juga korban galbai dan Alhamdulillah banyak juga yang sudah menyesal terus melakukan pinjaman di pinjaman online jadi intinya makin kesini banyaklah yang makin sadar karena mereka menjadi korban harapan saya sih teman-teman sebelum mengajukan pinjaman online coba dipikirkan baik-baik jangan sampai teman-teman sudah terlanjur minjam dulu sudah terlanjur mendapatkan masalah dulu baru teman-teman menyadari bagaimana gak enaknya berdampak atau kena masalah dari pinjol seperti ini ini merupakan sebuah berita yang terbit di webbusiness.com dimana yang memang disini OJK juga mulai apa ya mulai menggodok apakah akan menaikannya atau tidak ya jadi disini kalau misalnya dilihat-lihat ya kalau misalnya menilai modal atau mungkin sampai 10 miliar per penjualannya sampai 50 miliar tentu OJK tersebut akan bisa mampu lebih bisa bekerja operasionalnya itu lebih bagus lagi jadi ada support modal lebih selain 2 miliar ya teman-teman intinya adalah pendanaan seperti ini itu sangat berpengaruh sekali dari segi proses bisnis pinjolnya aja gak cuman kuota mereka bisa melakukan memberikan pendanaan atau memberikan pinjaman itu berapa-berapa aja tapi juga tentunya dari lini bisnis mulai dari penambahan DC penambahan unit penagihan tim analis atau mungkin biaya-biaya promosi nah itu mereka bisa bergerak lebih leluasa jadi mengembangkan bisnisnya itu lebih besar lagi tapi balik lagi resikonya gimana nah itu yang harus dipertimbangkan oke semoga video ini bisa bermanfaat mohon maaf jika ada salah-salah kata semoga harapan kita OJK bisa memberikan yang terbaik memberikan aturan yang terbaik sehingga bisa melindungi masyarakat dari jeratan hutang pinjaman online seperti ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh